Oke, setelah update emblem baru kemarin, jungler assassin sekarang udah mulai bermunculan lagi. Kebetulan juga hero cicak ini, yaitu si halkar, udah balik dan udah gak dibain sama moontoon. Ini gue masih edisi push awal season ya, dan sejauh ini gue gak nemu musuh pake jungler tank. Apa itu artinya meta assassin ini comeback? Ya gue liat di turnamen-turnamen juga, assassin ini udah mulai dipake lagi cuy. Pokoknya assassin-assassin yang high tier kayak lancelot, panik, link, itu udah mulai rame lagi dipake. Dan lancelot juga sekarang udah gak pake build tank semenjak update emblem baru ya kan. Ya gue harap meta assassin ini bisa balik sih. Dan kalau itu terjadi, MPL Indo nanti bakalan seru banget jadinya. Soalnya banyak user assassin yang mekaniknya jago-jago kan, dan gue nantiin banget itu sih. Oke, update emblem baru ini gak menutup kemungkinan jungler tank bakalan punah ya. Pasti ada aja yang pake. Karena talent dari emblem sawi kemarin, itu masih ada, yang bisa bunuh jungle cepet. Tapi ya, itu gak se-op emblem baru yang kemarin. Pas belum update, di emblem yang dulu, itu bisa ngurangin cooldown retry. Tapi sekarang, udah gak. Nah, kalau gini jadinya lebih adil. Jungler assassin punya kesempatan besar buat masuk meta sekarang. Oke, langsung aja disini gue fokus ke gameplaynya ya. Ini dia momen lord pertama. Karena tadi paniknya mati, harusnya disini gue pre-lord dong. Meskipun tim gue sama musuh sama-sama mati dua, tim gue lebih untung. Karena gue bisa last hit lordnya. Meskipun tadi ada kontes Sambo sama Selena, gue gak takut sama sekali. Kayak biasa, disini gue mulai nge-trap sambil liat mana yang harus dimakan. Meskipun dibawa ada Sambo, gue gak mau gas dia. Yang gue mau, yaitu gas yang darahnya tipis. Sorry Cecil, lu harus jadi makanan gue. Karena Sambo-nya disini belum mati, yaudah, mau gue matiin. Down gak bang? Down. Disini ada kesempatan gue buat push tower. Apalagi yang ditunggu. Nice, mid-nya hancur. Btw disini gue main trio sama temen gue. Temen gue pake perangko sama Sapir. Dan Joy sama brody-nya, mereka main duo. Kayaknya mereka jago sih. Kenapa gue bilang jago? Pas di loading menuju game ini, gue liat mereka juara MCL season. Dan menurut gue itu bisa jadi gambaran sama jaminan bahwa mereka bisa main dengan baik. Harusnya tim gue kuat banget disini. Dan kesempatan menangnya lebih gede dibanding tim musuh. Lanjut ke gamenya, disini Sambo kena tarik sama perangko. Tapi gue gak mau all-in ke dia. Biar temen gue aja yang matiin. Yang gue mau, yaitu makanan kesukaan gue. Yaitu yang darahnya tipis. Sorry Pani. Lu harus gue takedown lagi. Karena tadi Pani-nya mati. Gue jadi lebih leluasa buat ngelort. Kali ini musuhnya gak ada kontes sama sekali. Akhirnya, lord kedua dapet sama tim gue lagi. Oke, disini lordnya udah jalan ke atas. Gue harap perangko-nya bisa culik salah satu dari musuh. Yang nantinya bisa dipollow up sama yang lainnya. Itu hanya sekedar teori gue. Karena di otak gue sekarang, cuma ada satu pertanyaan. Yaitu gimana cara endgame-nya. Jadi wajar kalau gue berteori kayak gitu. Oke, disini tower atas hancur. Gue disini nunggu timing yang pas buat maju. Tapi yang gue sayangkan, Mage gue udah mati duluan. Dia salah satu yang dibutuhkan di situasi kayak gini. Yang punya damage dealer paling gede. Ternyata teori gue gak sesuai ekspektasi. Temen gue mati dua. Itungannya, tim gue disini masih untung. Karena musuh tumbang tiga orang. Dan tower atas musuh juga hancur. Disini gue coba ambil babnya Pani. Supaya dia gak ada energi. Mampus biar lo jalan kaki sekalian. Nah, kalau betulan dia lagi split push. Dia gak tau ada gue disini. Meskipun lo masih punya energi. Gue gak bakal biarin lo kabur. Sorry banget Pani. Lo harus mati lagi di tangan gue. Ini momen Lord ketika baru aja muncul. Game ini emang udah berpihak sama tim gue. Kenapa? Gak lama pas tadi gue bunuh Pani. Lordnya muncul. Itu dia yang gue bilang game ini udah berpihak ke tim gue. Karena dengan Pani-nya mati. Gue jadi lebih mudah buat bunuh Lord. Bahkan tanpa retri pun. Gak masalah bagi gue disini. Gue liat temen gue prako lagi nge-trap. Tapi sayang banget yang ditarik malah sambo. Gue gak bisa bersedia langsung. Liat aja darah dia udah kayak penggaris. Oke, singkat cerita. Lordnya udah jalan ke atas. Gue langsung buka ulti dong. Niat gue mau nge-plank disini. Gue mau bunuh hero backline musuh. Tapi gue mutusin buat mundur dulu. Soalnya damage Cecil udah perih banget di menit segini. Dengan darah gue yang setipis ini. Gue gak mau maksa. Gue coba ancurin mid-nya dulu. Disini Pani berhasil dibunuh. Dengan begitu ancaman gue jadi lebih sedikit. Gue jadi lebih pre-hit tower. Sayang disini gue kena lele. Lu pikir gue bakal mati dengan semudah itu? Jelas enggak. Tim gue berhasil nge-end gamenya. Menurut gue game ini gak ada yang namanya MPP buat satu orang. Semuanya MPP disini. Karena emang sekompak itu tim gue. Good game tim. Bang, kok lu main di legend sombong amat? Iya, gue emang main di legend. Tapi bedanya gue push awal season. Gue kira jago. Ternyata nunggu akhir season.